Intro Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian Jemaat dan simpatisan Giga Ekarang Saru Berjumpa lagi dengan saya Wibowo Jayaprana Dan sebelum memulai membaca Alkitab Mari kita berdoa Ya Tuhan Bapak kami yang surga Kami mengucapkan banyak terima kasih dan syukur padamu Atas penyertaanmu pada kami Hingga kami boleh adai tempat ini Dan saat ini kami akan Membaca firman Tuhan Kiranya Mari kita bersama-sama untuk merenungkannya Dan Menerima firman ini dengan baik Terima kasih Tuhan Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dengan tema Dapatkan intinya Amsal 20 ayat 1 sampai ke 30 Anggur adalah bencemoof Minuman keras adalah peribut Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya Kegendaran yang datang dari Raja adalah Seperti raung singa muda Siapa membangkitkan marahnya Membahayakan dirinya Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan Tetapi siapa orang bodoh membiarkan amarahnya meledak Pada musim dingin si pemelas tidak membacak Si kalau ia mencari pada musim menuai Maka tidak ada apa-apa Rancangan di dalam hati manusia itu Seperti air yang dalam Tetapi orang yang pandai Tahu menimbahnya Banyak orang menyebut diri baik hati Tetapi orang yang setia Siapakah menemukannya Orang benar yang bersih kelakuannya Berbahagialah keturunannya Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan Dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya Siapakah dapat berkata Aku telah membersihkan hatiku Aku tahir daripada dosaku Dua macam batu timbangan Dua macam takaran Kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan Anak-anak pun sudah dapat dikenal Daripada perbuatannya Apakah bersih dan jujur kelakuannya Telinga yang mendengar dan mata yang melihat Kedua-duanya dibuat oleh Tuhan Janganlah menyukai tidur Supaya engkau tidak jatuh miskin Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang Tidak baik Tidak baik Kata si pemberi Tapi begitu ia pergi Ia memuji dirinya Sekalipun ada emas Dan mata banyak Tapi yang paling berharga ialah Bibir yang berpengatauan Ambillah pakaian Orang yang menanggung orang lain Dan tahanlah Dia sebagai sandera ganti orang asing Roti hasil titipan Sedap rasanya Tapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil Rancangan terlaksana oleh pertimbangan Sebab itu berperanglah dengan siasat Siapa mengumpat Membuka rahasia Sebab itu janganlah engkau bergaul Dengan orang yang bocor mulut Siapa mengutuki ayahnya atau ibunya Beritanya akan padam pada waktu gelap Milik yang diperluis dengan cepat Pada mulutnya Akhirnya tidak diberkati Janganlah engkau berkata Aku akan membalas kejahatan Nantikanlah Tuhan Yang akan menyelamatkan engkau Dua macam batu timbangan adalah Kekejian bagi Tuhan Dan merasa serong itu tidak baik Langkah orang tentukan oleh Tuhan Tapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya Suatu jerat bagi manusia ialah Kalau ia tanpa berfikir mengatakan kudus Dan baru menimbang-nimbang sesudah bernasar Raja yang bijak dapat mengenal orang-orang fasik Dan menggilas mereka berulang-ulang Rom manusia adalah pelita Tuhan Yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya Kasih dan setia melindungi Raja Dan dengan kasih ia menopang tahtanya Hiasan orang muda ialah kekuatan Dan keindahan orang tua ialah uban Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan Dan pukulan membersihkan lubuk hati Demikianlah firman Tuhan Syukur pada Allah Saat malam saudara-saudara ada suatu kisah Kisah ini tidak wajar Hanya ingin kita siap Kisah ini tidak memiliki akhir yang bahagia Seklompok pelajar berkumpul Untuk sebuah pesta pada malam Sabtu Dan nama salah satu diantara mereka Mulai meminum minuman keras dengan teman-temannya Seiring waktu berlalu Kelihatannya semua orang Sudah menjadi mabuk kecuali Sam Sam adalah tuan rumah acara tersebut Dan ia merasa perlu mengawasi orang-orang yang hadir Ia menghabiskan banyak waktu Membersihkan muntahan orang-orang Pada suatu titik Beberapa orang-orang yang menggila di pesta itu Pindah keluar Dan adalah salah satu dari mereka Ia melompat ke sebuah mobil Dan mulai menari-nari Sam pun keluar dan menyuruh Dan untuk turun Namun Dan mengacukannya Sam mengabekannya Dan masuk ke dalam rumah Sepuluh menit kemudian Dan yang masih berusia 17 tahun Masuk ke dalam rumah Ia tampak tidak fokus Ia tidak dapat berbicara Ada bercak darah di dekat matanya Dan segera dilarikan ke rumah sakit Perkiraan dokter tidak mengenakan Dan mungkin akan menjadi cacat mental Selama sisa hidupnya Malam itu ketika sedang menari-nari Di atas mobil seseorang Dan jatuh mengenai sebuah antena radio Yang masuk menebus otaknya Dan tidak akan berbesta Maupun menari-nari lagi Ia bukanlah dirinya yang sebelumnya Saudara yang diberkati Tuhan Setelah membaca kisah mengenai Dan ini Bagaimana sikap kita Terhadap minum-minuman keras Menurut kita Mengapa orang-orang menegak minuman keras Bagaimanakah posisi kita Terhadap minuman keras Dan obat-obatan terlarang Salomo Manusia paling bijaksana Di seluruh dunia Mengingatkan kita Bahwa minuman keras Membuat orang menjadi tersesat Merusak hubungan Menghancurkan pikiran Berhati-hatilah Camkan peringatan Salomo Di hati setiap kita Amin Mari kita berdoa Bapak terima kasih malam ini Kami bersyukur kami diingatkan Supaya kami peduli terhadap hidup Masa depan Dan hubungan relasi kami Kiranya kami dimampukan Untuk menahan diri Untuk tidak mabuk Menegak minuman keras Apalagi narkoba Dan obat-obat terlarang Mampukan kami untuk hidup bersih Hidup kudus Berkenan kepada Allah Supaya kami boleh hidup Menikmati segala yang Tuhan anugerahkan Menjaga relasi hubungan Yang kami miliki Dan keberadaan kami Menjadi berkat Dimanapun kami ditempatkan Terima kasih untuk hari ini Terima kasih untuk segala berkat Tuhan hari ini Sebentar kami akan Beristirahat Kami melepas lelah kami Kiranya Tuhan yang memberikan Kebukaran dan kesegaran Bagi kami Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam namamu Kami berdoa Amin Selamat malam saudara Mari kita jaga kehidupan kita Kita jaga kesehatan kita Kita jaga keluarga kita Hidup kita menjadi berkat Dimanapun kita ditempatkan Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton